assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak gimana kabarnya semoga Allah selalu berikan kemudian pada kalian Allah selalu kaburkan doa kalian sekeluarga selalu dan Allah selalu sukseskan kalian semua sekeluarga sekses dunia dan akhirat Ustadz seperti biasanya Ustadz mau memberikan video tapi lebih selalu Ustadz lebih memperfokuskan pada matematika karena untuk bahasa dunia sampai kek dan sebagainya kalian bisa memahami melalui teori tulisan tangan Ustadz tapi untuk matematika kayaknya akan lebih matang bagi kalian jika Ustadz tuliskan dalam bentuk video bukan hanya dalam bentuk rangkuman atau catatan Ustadz akan menjelaskan yang kemarin Ustadz menjelaskan tentang membandingkan pecahan masih ingat pecahan yang penyebutnya sama yang pembilangnya sama maupun yang pembilangnya beda ternyata dengan rumus siatu macam pembilang dan penyebut beda itu dipakai rumusnya ternyata berfungsi juga buat yang pembilang sama yang berpenyebut sama oke nah sekarang Ustadz mau masuk ke dalam materi tentang di subtema tiga dan subtema empat nanti tentang menjumlahkan pecahan yang penyebut sama juga tentang mengulangkan pecahan dengan penyebut sama dan ini mudah sekali selama kalian penyebut sama dengan berpenyebut sama rumusnya rumusnya adalah pembilang ditambahkan penyebutnya tetap sekali lagi dan berpenyebut sama itu pembilangnya ditambahkan penyebutnya tetap jangan diwawah penyebutnya Oke kita langsung masuk ke contoh kita langsung ke contoh 3 per 8 ditambah 2 per 8 ditambah 1 per 8 sekali lagi penyebutnya sama penyebutnya sama 3 per 8 tambah 2 per 8 tambah 1 per 8 caranya 8 tetap tinggal 3 nya tulis 3 tambah 2 tambah 1 berapa jawabannya sekali lagi penyebutnya tetap tinggal kita hitung 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 6 gampang nih ini tok tutup ini udah hitungan kayak kelas 1 paham ya kayak kelas 1 bukan hanya kelas 2 kayak kelas 1 tambah-tambah ini kecil sekali oke kita ambil contoh kedua 4 per 12 ditambah 2 per 12 ditambah 3 per 12 sekali lagi karena penyebutnya sudah sama ini posisi berpenyebut sama maka penyebut jangan diwawah tetap penyebutnya penyebutnya tetap tinggal atasnya kita ditulis 4 ditambah 2 ditambah 3 mudah sekali 4 ditambah 2 sama dengan 6 ditambah 3 sama dengan 9 9 per penyebutnya tetap 12 oke nah sekarang anak justru karena sangat mudah ini ustadz tidak memberikan contoh ini terlalu banyak ustadz justru akan mengajari kalian tentang bagaimana memahami soal-soal cerita yang sulit adalah soal cerita bagi kalian bagi semua anak rata-rata kesulitan matematika total ketika masuk ke soal cerita sebenarnya prinsipnya seberat apapun matematika dalam soal cerita hanya yang penting asal kalian bisa memahami kapan harus dikali kapan harus dibagi kapan harus ditambah dan kapan harus dikurang hasilnya hanya hanya tinggal bagaimana para siswa atau kita semua dalam memahami kata ini berarti dikali opo dibagi opo ditambah opo dikurang oke nah kita masuk ke contoh kasus ini ya soal dalam bentuk soal cerita Umi punya 5 per 17 kg kain untuk membuat daftar dan Umi 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 membeli lagi untuk pesanan pesanan daftarnya itu 6 per 17 kg kain paham ya membeli lagi membeli lagi pahami tidak membeli lagi nah karena belum cukup karena belum cukup maka tapi juga beli lagi 4-4-17 kg keklewer kain kain kiloan itu tadi 8 kg jumlah kain Umi sekarang sekali lagi ada kata-kata membeli lagi ada kata-kata kita lagi atau saat dalam cerita yang berbeda dan dalam satu berbeda ditambah berarti itu artinya ditambah semua kita masuk ke contohnya berarti 5-17 karena bahasanya membeli lagi berarti ditambah 6-17 dan sekali lagi karena api juga beli lagi maka ditambah lagi 4-17 rumuhnya seperti tadi 17 jalan di wawah begini tinggal 5 ditambah 6 ditambah 4 mudah sekali 5 tambah 6 tambah 4 sama dengan 15 dan ini tetap 17 oke kita langsung masuk ke subtema empatnya untuk mengurangkan jadi sekali lagi rumuhnya sama sekali lagi nanti dalam soal cerita kalian harus memahami bagaimana harus memahami bahwa kapan itu dikurang kapan itu dikali kapan itu dibagi nah sekarang di subtema empatnya di subtema tiga pembelajaran 1-6 adalah penjumlahan menggunakan berpenyebut sama di subtema empat pembelajaran 1-6 juga sama mengurangkan pecah berpenyebut sama jadi dalam bahasa 1 pelajaran 1-6 sudah hanya menggunakan satu video dalam video dalam pelajaran matematika sama rumuhnya pembilangnya dikurang pembilangnya dikurang penyebutnya tetap pembilang dikurang penyebutnya tetap oke pembilangnya dikurang penyebutnya tetap nah sekarang langsung masuk ke contoh ustaz tidak memberi contoh dalam bentuk tulisan kayak tadi langsung dalam bentuk soal cerita lagi rahmat punya 19 per 20 kg beras diberikan kepada pengemis 5 per 20 kg dan selanjutnya diberikan lagi kepada pemulung sekali lagi diberikan kepada pengemis 5 per 20 kg yang selanjutnya diberikan lagi kepada pemulung 7 per 20 kg berapa beras rahmat sekarang faham ya berapa beras rahmat sekarang difahami ada kata-kata diberikan kepada diberikan kepada diberikan lagi artinya dikurang faham ya karena kalian mempunyai sesuatu dan diberikan kepada seseorang otomatis berkurang memahaminya begitu untuk soal cerita oke kita langsung masuk ke ini bentuknya 19 per 20 dikurangi 5 per 20 dikurangi lagi 7 per 20 ya ini kok kleru tambah ya ustaz bisa kleru 19 dikurangi 5 dikurangi 7 sekali lagi banyabutnya tetap berarti penyebutnya tetap gitu ya 19 kurangi 5 14 kurangi 7 jawabannya masih 7 atau 19 kurangi 12 sama dengan 7 per 20 oke anak-anak begitu tadi yang harus kalian pelajari itu yang harus kalian pelajari bahwa di subtema 3 dan 4 ini intinya cuma pengurangan dan penjumlahan dalam bentuk berpenyebut sama sehingga cara ngitungnya mudah itu kembali seolah kembali ke kelas 1 cuma nanti disitu akan banyak soal cerita itu yang harus kalian pahami memahami kapan yuk ini harus dikurang atau ditambah yuk harus dikurang atau ditambah yuk kalau kalian bisa memahami itu kalian penguasa matematika yang anda you are great boy oke cukup sekian sampai ketemu lagi pelajari selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.